oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ya ini adalah kaburator yang dulu saya tuturalkan yang saya dihujat banyak orang teman-teman ya ini kondisinya sekarang berarti udah berapa bulan ini ada 4 bulanan lebih teman-teman ya ini masih saya lem yang saya kasih lem ini enggak alhamdulillah enggak ketelen ya ini motor punya orang bukan punya saya pribadi ini masih kondisinya masih gini ini mau saya service ini udah lama banget enggak ke sini udah 5 bulan apa 4 bulanan lebih lah teman-teman ya ini karena gini nih ini yang saya gunakan pakai jarum peniti teman-teman ya ya kalau di kampung saya kan apa namanya ya enggak semuanya orang penghasilannya gede jadi mau ganti kaburator atau ganti ini itu kadang-kadang orangnya mikir-mikir dulu jadinya saya akalin sih banyak yang nyarain ganti kaburator ganti vakum itu ya tetapi kan kalau orangnya yang punya enggak mau ya kita gimana lagi ya kita akalin ini hasilnya ya lumayan teman-teman ya juga enak lah ini alhamdulillah masih aman enggak enggak masuk ke klep buat teman-teman yang mau itu silahkan lihat tutorialnya dulu saya pernah buat tutorialnya ini teman-teman ya nih kalau mau buat jadi service ini motornya kalau karbonnya mau saya service silahkan lihat di channel youtube saya boleh ada di tiktok juga ada oke semoga bermanfaat ya ini oke teman-teman ini adalah kaburator yang pernah saya buat karena dia pernah saya akalin karena kaburatornya dia ngempos terus motornya kalau digas mati digas mati nah ini kerusakannya ada di vakumnya jadi saya akalin pakai jarum peniti yang waktu itu saya buat videonya di channel saya dan menulai banyak komentar dan hujatan teman-teman ya nih itu penampakannya ya gini teman-teman ya ini udah lama udah 5 bulan apa 6 bulanan lah ini yang pakai saya gunakan jarum teman-teman ya tuh nih ada jarumnya disini jarum peniti yang saya bengkokin masih awet teman-teman ya itu buat teman-teman yang pengen tahu kondisinya sekarang nih udah bertahan 5 bulanan tuh itu jarumnya jarum peniti yang saya ini terus saya kasih lem juga sebelah sini teman-teman ya baut terus dikasih lem ini dibaut pakai yang baut aslinya terus dikasih lem plastik steel ya tuh alhamdulillah masih aman buat teman-teman yang motornya kalau digas mati motor Mio nya yang kerusakannya ada di vakumnya ini gini ya ini udah gak bagus ini beli ini aja udah sombeng udah diganjil-ganjil pakai shield tape ya tuh ini vakumnya vakum palsu jadinya vakum KW bukan palsu ya teman-teman ya jadinya kalau digas waktu ini waktu itu digas masih mati-mati mulu ininya aja kaku banget nih ini beli yang KWan itu mungkin orangnya ya sejadinya enggak enggak bisa maksimal dikas mati dikas mati beg 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 kayak gitu terus saya akalin aja pakai jarum peniti modelnya ini yang koinnya disini tuh yang pernah saya tutorelin itulah biar jadinya karbosekep ya teman-teman ya asal jarum ininya ketekan jarumnya ikut naik tuh nah ya gini jadinya lumayan enak teman-teman ya kadang-kadang kan kalau vakum KW kan itu enggak rekomen banget lah ya kalau beli karbonya sayang ori mahal lagian di tempat saya kan apa namanya di kampung jadi orangnya enggak enggak mesti diganti mau ganti mau ganti ini ganti itu mau kan orang motornya buat peranti ke gunung kesawak ladang itu temennya ya bukan menyemelekan penghasilan petani sih maksudnya orangnya itulah rada dikasih pengertian itu rada susah mau dibiarin ya kita butuh duit juga pasien juga ya lebih baik diakalin seadanya yang penting awet ini ntar saya mau servis oke semoga bermanfaat ya ini buat teman-teman yang pengen tahu keadaan kondisinya sekarang motornya gimana itu motornya yang diakalin pakai jarum penitip tuh ya ya gini kondisinya masih enak lah oke saya bersihkan ini dulu ntar kita pasang lagi terus dites teman-teman ya pokoknya udah enak ini enggak berbet-berbet enggak dikas juga enggak mati ya emang ini sih enggak rekomen lah ya tapi ya kalau buat sementara ya masih bisa kalau punya duit banyak nah sini juga udah kena temen-temen ya ininya juga udah lobok udah longgar sebelah sini jadinya ya ini oklak banget ini terlalu oklak dinding sini dinding karbunya yang buat pistonnya oke semoga bermanfaat ya teman-teman ya pengen tahu aja kondisinya motor ini kalau yang pengen tahu ini kondisinya sekarang kayak gini karena lama nggak diservis jadinya kesini lagi merebet motor banget sih udah semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh udah saya servis tinggal pasang ini karburator Mio oke udah saya pasang teman-teman ya udah saya servis udah bersihkan karburatornya businya juga udah filter udara udah udah saya sedot juga vakum bensinnya jadi bensinnya udah ngalir ya ini motor yang dulunya ngempos saat tarikan pertama ini saya akalin pakai jarum penitib teman-teman ya oke langsung kita start teraja kunci oktak on laksonera nyala coba oke lumayan teman-teman ya nah semoga bermanfaat bagi yang mau niru ya monggo lah kalau nggak ya nggak papa orang ini namanya di kampung nih motornya aja jelek-jelek banget di kampung teman-teman ya jadinya harus ya kalakalin pokoknya harus ya kalakalin kalau nggak nggak pokoknya tergantung kita aja lah pokoknya tergantung bengkelnya nah ya kalau bengkelnya nggak mau ya udah suruh ganti aja gitu ntar tapi takutnya ya bukan takut sih kayak pokoknya ya gitu aja lah temen-temen ya cara ngakalin karburator Mio ngempos berbet mati-matian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati